Intro Aloha, masih dalam kemeriahan di Cina Perse Indonesia yang kedua. Dan di episode kali ini, aku dan Cez mau icip-icip salah satu mie yang terkenal banget di Makassar. Apalagi kalau bukan mie titi. Dan juga selain itu, kita juga bakalan cobain nasi goreng merah dan es pisang hijau. Yuk langsung aja! Kalau di Jawa, ada nasi goreng maut. Dan di Makassar punya nasi goreng merah nih. Warna merahnya bukan karena menggunakan beras merah, tapi berasal dari saus tomat yang dibuat dengan resep khas Makassar. Kita osen dulu guys, pakai bawang putih. Dan disusul pakai bakso ikan, bakso goreng, cumi, dan udang. Lalu, lendingkan nasi. Dan kasih bumbu pelengkapnya. Kalau udah nih, langsung aja guys, kasih saus merah. Tambahin daun bawang dan telur orak-ariknya ya guys. Oke, langsung aja di plating. Dan terakhir nih, kasih telur mata sapi di atasnya. Mie kering atau yang biasa kita kenal dengan nama mie titi adalah masakan Tionghoa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, titi sendiri berarti adik laki-laki yang jadi panggilan akrab sang pendiri. Ang Ho Chow pada tahun 1950. Yang merupakan pedagang mie terkenal di Makassar. Oke, langsung aja nih kita oseng-oseng bakso ikan, cumi, udang, dan ayam. Tambahin bumbu pelengkapnya kayak begini nih. Disusul sama sayur ya guys. Kalau udah, kasih air sagu supaya lebih kental. Terakhir, tambahin telur. Kalau semuanya udah tercampur dengan sempurna, langsung aja kita plating. Kita taruh mie keringnya dan siram sama kuahnya. Aduh Gusti, ini sih membuncah banget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jujur, ini ennyoi banget loh. Nasi goreng merahnya ini bener-beneran rich banget menurut aku. Richnya itu dalam artian, sebenarnya bumbunya tuh gak terlalu gimana-gimana. Karena dia kan menggunakan pake saus tomat. Iya. Iya kan? Karena ornamen on demand-nya banyak, jadi ini bener-bener so good banget. Dan lihat, kayak udangnya, cuminya. Bener-bener press banget ya Mike ya. Ini yang sambal. Nah, kucurkan. Kucurkan. Sambalnya ini enak banget sih, Parah. Coba aku mau. Dikit aja. Hati-hati loh sama makasar ini. Iya, sudah cukup. Ya. Cobain aja deh. Ini makanya aku mau langsung gabungin dengan nasi ya. Cuminya. Tuh. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Balawakkan guys. Nasi goreng merah ini cocok banget sih buat nemenin makan sore kalian. Dijangin kenyangnya tuh pol banget. Lebih enak pake tabe. Tabel. Rasanya ini makin keluar. Ya baik.